Harga daging sapi menjelang hari raya itulat ha masih terpantau normal di Pasar Kalibaru Banyuangi, Jawa Timur. Harga daging sapi stabil di harga Rp130 per kilogramnya. Jelang hari raya itulat ha tahun 2023, akhir bulan ini harga daging sapi di Pasar Kalibaru Kecamatan Kalibaru Banyuangi masih terpantau normal dan stabil. Saat ini, harga daging sapi masih stabil di harga Rp130.000 per kilogramnya. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga mungkin terjadi mendekati hari raya. Harga daging sapi bisa naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Penjualan pedagang sempat mengalami penurunan karena adanya penyakit PMK pada ternak sapi. Namun saat ini, penjualan kembali ramai menjelang hari raya itulat ha. Pedagang bisa menghabiskan daging satu ekor sapi atau sekitar satu kuintal perharinya. Pedagang menyebut, persediaan daging sapi hingga saat ini masih aman dan terkendali. Selain itu, daya beli masyarakat juga ikut merangkat naik. Pedagang juga menjelaskan, konsumen bisa membeli daging sapi dari 2 kilogram hingga 20 kilogram. Untuk hari-hari biasa harga daging Rp130.000, untuk mau menjelang hari raya bisa sekitar Rp140.000, bisa lebih. Terus untuk penjualannya kalau pas hari raya agak rame. Adanya penyakit PMK dan LSD itu kapan hari berpengaruh enggak? Berpengaruh. Untuk saat ini, kondisinya setelah penyakit itu gimana? Sudah kembali berasal lagi. Sudah kembali aman? Aman. Dari Kalibaru Banyuwangi, Yuris Lake, Nasional TV melaporkan. Selamat menikmati.